Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Jumpa lagi dengan Gansi TV Pada kesempatan kali ini Saya akan mengunboxing sebuah Atau sepasang AC Yang saya beli dari online Yaitu AC Hisensei Merknya atau Hisense Nah untuk bentukan karunnya seperti ini Kita bongkar-bongkar dulu Yang indornya dulu Ini kita coba buka Untuk isi Boxnya Nah seperti ini Yang didapat disini Kita dapat bungkusan plastik Yang berisi Baut-baut Pipa Gak tahu apa namanya Yang jelas baut untuk pipanya Dan kemudian kita dapat remote Remotenya kecil Seperti ini Ada tulisan Hisense Dan lubang-lubang mic Mungkin apa-apa tuh Speaker buat suaranya Atau apa Dan ini dapat Pleaser Kemudian Dapat bracket buat remote Yang buat dicantolin Di tembok Dan Kertas-kertas Panduan Dan juga Kartu garansi Sepertinya Seperti itu Oke Nah seperti ini Kartu garansinya Kartu garansinya Dan ini garansinya resmi ya Bisa diklaim Di kota saya Oke kita coba Untuk Membuka Remote nya Apakah sudah terisi Baterai Atau belum Sepertinya Ini belum Soalnya Enteng Di pegangnya Tapi coba kita Cek aja langsung Apakah ini ada Baterai nya Atau Tidak ada Nah benar saja Ternyata belum terisi Baterai Untuk unit Indoor nya Seperti ini Kita lihat Nah seperti ini Perangkatnya Kita coba Buka-buka Plastik Dan bantalan Steropom nya Oke Kita buka Pelan-pelan Bentuknya Mirip Sama AC-AC Pada umumnya Ya begitu-begitu Saja Untuk bentuknya Tapi ini Agak mirip Ke Daikin Cuman Lebih besar Daikin Nah Oh iya Untuk Dan disini Ada kabel Tiga Kabel Biru Kuning Sama coklat Dan ini AC-nya Setengah PK Ya Untuk bentukannya Seperti ini Oke Kita lihat Di Nemplet nya Hisense Gitu-gitu Gak kelihatan Oke Sekarang Oh iya Disini Cuman ada Dua bintang Coba kita Lihat Untuk Unit Outdoor nya Coba kita Coba kita cek dulu Sorry Di belakang Dapat bracket Oh iya Dapat Bracket Indoor nya Kita dapat Jadi gak usah beli Nah Kalau beli Unit AC Di online Itu kita Tidak dapat Pipa Atau Bracket Untuk Outdoor nya Jadi kita Beli sendiri Untuk bracket nya Seperti huruf H Seperti ini Kita coba Lepas dulu Nah Seperti ini Untuk bracket Indoor nya Seperti huruf H Oke Sekarang Kita coba Buka Yang Unit Outdoor nya Kita Buka-buka Unit Outdoor nya Seperti ini Bentukannya Lebih Besar Dari AC TCL Yang sudah Pernah saya Unbox Dan ini Dapat Kaki-kaki Buat Bantal nya Jadi Kalau misalkan Ditaruh Di bawah Karet ini Kepake Tapi Kalau digantung Pake bracket Karet nya Gak kepake Untuk Tampilannya Seperti ini Di Samping Kanan Atas Ada tulisan Heisen Warna Ijau Dan Untuk Bagian Atas nya Seperti ini Kemudian Kita lihat Di sampingnya Ada tutup Buat tipa Dan belakangnya Saring-saringnya Disini Warnanya Masih silver Belum yang blue Atau yang gold Tapi AC ini Katanya Bisa Nyuci Nyuci Sendiri Jadi Untuk Perawatannya Itu Lebih Hemat Kenapa Bisa Begitu Ya Karena Untuk Waktu Cucinya Lebih Lama Lagi Disini Ada tutup Buat Pipanya Buat Pelindung Juga Bagus Ini Oke Nah Seperti ini Untuk Unit Outer Sekarang Kita Coba Rangkai Buat Pemasangan Kita Bobok Tembok Dulu Buat Masuk Pipanya Kita Rakit Rakit Perkabel An Oke Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Unit Outer Sudah Terpasang Dan Unit Indoor Sudah Terpasang Oke Sekian Saja Unboxing Dari Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai